Ketika saya usaha, saya memulainya dari usaha warnet, karena jaga warnet itu nganggurnya banyak, seringkali nganggur, sehingga saya mulailah nge-blog. Nah, inspirasi itu yang akan saya berikan kepada Anda semuanya, tidak ada kata terlambat untuk memulai sebagai blogger, apalagi di zaman sekarang. Nah, nantinya kita ngomongnya bukan hanya satu bulan ke depan bagaimana, tetapi kita ngomongnya adalah investasinya untuk jangka panjang. Seperti hanya saya, saya dimulai blogger dari 2006, masuk ke 2014, kemudian karena ilmu dari blog, sebagai blogger itu banyak banget, sehingga saya bisa menguasai atau bisa memiliki beberapa usaha yang ada sekarang. Sebelum kita mulai, jadi materi sore hari ini kurang lebihnya hanya sedikit, hanya ada tiga slide saja, tetapi nantinya yang banyak adalah tanya-jawab. Kita akan berbagi sharing, karena kalau teori saja nantinya akan bosen. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan, nantinya kita akan sharing satu dengan yang lain, pengalaman saya, atau Anda ingin tips, konsultasi bagaimana menjadi sebuah blogger dan menjadikannya income. Disclaimer dulu. Disclaimer, jadi ketika saya memberikan presentasi, saya selalu memberikan disclaimer agar tidak terjadi salah paham. Yang pertama, disclaimer-nya adalah seluruh materi yang saya berikan, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Sehingga bukan berdasarkan teorinya A, teorinya B, teorinya C, apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan keseharian, berdasarkan keseharian pengalaman saya. Kemudian yang kedua, apabila ada kesalahan pengucapan atau meaning, mohon maaf sebesar-besarnya, karena habit, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembicara seringkali mengucap apa adanya. Saya seringkali ngomong itu langsung to the point. Saya seringkali ngomong itu sebut branding, atau sebut nama, sebut brand, karena saya orangnya apa adanya terbuka dan saya kenal beberapa pihak tersebut. Jadi tidak ada masalah, karena tujuannya hanya sebagai informasi. Sehingga mau dimaklumin. Kemudian apabila ada koreksi, koreksi ilmu, atau koreksi update pengetahuan, tolong dikoreksi di kolom chat. Dan di kolom chat itu pula, nanti silakan diajukan pertanyaan. Ketika Anda memberikan pertanyaan, sebutkan nama, lokasinya di mana, kemudian berikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan, tidak harus nunggu saya selesai. Anda bisa ketika di tengah-tengah, Anda bisa memberikan pertanyaan juga. Tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir, di atas langit masih ada langit, yang membedakan hanya pengalaman di setiap lapisan. Artinya, saya bukan orang yang mahir, masih banyak agensi yang lain, yang lebih tinggi daripada saya, yang membedakan adalah experience Anda di masing-masing agensi. Experience Anda dengan masing-masing pembicara. Seperti itu. Jadi, jangan diambil hati, jangan diambil mentah-mentah, tetapi ambil experience-nya, ambil pengalaman berharga yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke. Sorry, Pak Rudi Blogger. Nah, kita lanjut lagi nih. Yuk, aktif tanya-jawab dan diskusi di forum ini. Jadi, silakan tanya-jawab. Diskusinya nanti ada di belakang. Saya usahakan selesaikan tiga slide terlebih dahulu, baru setelah itu kita diskusi panjang dan lebar. Yuk. Yang pertama, saya sejak tahun 2006 sudah memiliki usaha warnet. Waktu itu, karena jaga warnetnya banyak nganggurnya, karena warnet itu kan harus buka 24 jam, kadang-kadang malam nganggur, otomatis saya kegiatannya adalah membuat blog. waktu itu blogger masih tampilannya masih seperti word biasa, tidak seperti sekarang. Ngetiknya ya, menggunakan blogger. Kemudian, sedikit demi sedikit, saya mendapatkan penghasilan dari website itu, dari blog itu, yang menutup, yang bisa dibilang, melebihi pendapatan sebagai income warnet hariannya. Hanya dari sebuah, ngetik sebuah blogger, hanya menyalurkan ide. Nah, kalau kita ngomong peluang blogger di tahun 2021 ini, sebenarnya 78 persen, karena pandemi juga, pengguna internet itu sudah sering membaca artikel. Dalam arti, kebiasaan habitnya orang sekarang, seringkali yang dibaca itu bukan hanya sebuah quote-quote saja, tetapi sudah masuk ke dalam artikel, artikel yang panjang, artikel edukasi atau informasi, ataupun itu artikel news atau berita. Tetapi tidak jarang juga, berdasarkan riset, yang terbanyak adalah tips dan tutorial. Biasanya ketika pandemi gini, banyak yang gabut, banyak sekali artikel tentang kesehatan, misalnya artikel diet. Kalau tidak salah, artinya benar, silakan cek saja di circle Anda, banyak yang fisiknya berubah, dikarenakan, seringkali lihat artikel cara diet, kemudian cara masak, dan lain-lain. Mengapa 78 persen pengguna internet membaca artikel? Itu tadi sebabnya. It's mean peluang ini bisa menjadi salah satu kolam Anda untuk mendapatkan income. Kita ngomong 78 persen pengguna internet itu membaca artikel sangat besar. Tetapi, Anda sadari atau tidak bahwa 40 persen waktu orang untuk untuk online. Jadi, ketika Anda megang handphone, berdasarkan riset dari Australia, kalau tidak salah, saya ada artikelnya, nanti saya akan sampaikan, bahwa 40 persen dipergunakan untuk blog. Baik itu membaca blog, ataupun menulis blog. Sisanya adalah scrolling sosial media, dan main game. kurang lebih banyak seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan potensi bahwasannya 60 persen blogger itu usianya 21 hingga 35 tahun. Dimana ini adalah range usia yang sangat besar banget. Dimana ini usia yang produktif. Anda bisa menciptakan beberapa postingan artikel di rentan usia itu dengan berbagai ide. Oleh karena itu, saya yakin kurang lebih 37 orang yang hadir sore hari ini bisa memulainya dengan menjadi seorang blogger. Kita lanjut. Kita kalau memulai blogger, pertanyaannya adalah blogger seperti apa? Tipe-tipe blogger seperti apa yang harus Anda dalami? Saya membaginya menjadi 5 tipe blogger, kurang lebihnya. Yang pertama, yaitu Anda nge-blog sebagai pekerjaan utama. Anda melakukan blogging itu sebagai main resource Anda, sebagai penghasilan utama Anda, yaitu sebagai blogger. Atau yang kedua, sebagai penghasilan sampingan. Anda mempunyai pekerjaan utama, tetapi karena banyak waktu luangnya, Anda mencari pendapatan kedua, yaitu dengan cara sebagai blogger. Di mana salah satunya adalah, cirinya adalah kurang lebih mengisi waktu luang yang ada. Kemudian yang ketiga, hobi saja itu. Saya dari dulu, saya dari dulu mas sukanya adalah nulis. Saya dari dulu nulis diary, kemudian nulis artikel, nulis makalah. Nah, potensi-potensi itu saya luapkan, saya ekspresikan dalam bentuk artikel di blog. Saya luapkan dalam bentuk sebuah website. Biasanya kalau bentuknya hobi ini, itu tanda kutip, biasa disebut mood-moodan. Moodnya kalau lagi enak, lagi happy, maka dia langsung, oh yaudah deh, aku letak langsung nge-block saja. Seperti itu. Hobi, biasanya dikatakan hobi, dikarenakan durasinya kurang dari 4 jam dalam waktu sehari. Kemudian ada juga yang tugasnya di kantor, seperti tim saya, itu tugas kantornya adalah sebagai blogger. Nah, blogger tugas kantor ini, tugasnya biasanya di kantor saya, tugasnya kalau enggak content writer, tugasnya adalah EDP, entry data, personal. Biasanya memasukkan data-data yang sudah di-reset oleh tim SEO untuk masuk ke dalam website. Seperti itu. Atau yang terakhir, biasanya kita membuat blog karena tuntutan untuk support bisnis. Kita membuat sebuah blog hanya untuk sebagai informasi atau review dari bisnis kita sendiri. Sehingga itu mendongkrak value atau branding dari website kita sendiri. Nah, apakah Anda termasuk satu dari lima tipe blogger yang saya sebutkan? Pekerjaan utama. Tadi Pak Rudi tadi chat, saya banget tuh mas blog sebagai penghasilan utama. Next Pak, otomatis waktu Bapak, kalau kita ngomong sebagai pekerjaan utama, artinya pekerjaan itu 8 jam sehari. Atau kalau sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu 40 jam dalam waktu seminggu. Artinya Bapak harus mendedikasikan waktu, kurang lebih 40 jam seminggu, untuk masuk sebagai bloggernya. kemudian siapa lagi yang masuk ke dalam blogger hanya sebagai support bisnis, karena beberapa orang sudah tertaku bahwa kalau punya bisnis, harus punya yang namanya website. Bisnis digital harus punya yang namanya website. Kemudian kalau punya website, otomatis website itu harus disupport. Makanannya website, agar website itu aktif adalah konten. Nah, konten inilah yang menjadi support bisnis Anda. Nah, siapa nih? Saya mau cek satu persatu lagi, ada Bu Asti, sorry, ada Pak PP Esport. Pak atau Bu SPP Esport, blogger hobi, oke. Nge-blog sebagai sampingan, tapi semenjak sudah tidak kerja, ingin niatin full blogger. Jangan diniatin aja, Bu, tapi langsung aja, Bu. Dari Mbak Aca, saya banget nih penghasilan sampingan. Oke, betul, Mas. Sehari saya harus schedule waktu karena ada beberapa blog. Pekerjaan sampingan, full-time blogger. Blogger hobi, tapi otobik profesi. Blogger sebagai hobi. Nih, saya yakin dari kurang lebih 44 orang yang hadir malam hari ini, berbagai macam orang memulainya blogger itu sebagai, awalnya sebagai hobi. Awalnya coba-coba. Namun karena coba-coba, dapat traffic, kemudian dapat income. Nah, nanti saya ada kurang lebih sembilan macam income. Kalau kita nge-blog, itu kita bisa apakan aja sih. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, sampai, Mas Hadi kok bisa sih sebuah blognya, Mas Hadi. Bukan sebuah sih kalau itu. Kalau saya itu beberapa blog saya bisa menghasilkan perharinya, mengalahkan penghasilan income warnet saya pada tahun 2006 dulu. Kurang lebih ada sembilan hal yang saya lakukan. Nah, jadi ini langsung saya sampaikan. Nantinya setelah ini baru kita diskusi, saya detailkan. Yang pertama, kalau kita ngomong blogger, otomatis tidak jauh-jauh. blog paling gampang, paling kasarannya long term income-nya, jangka panjang income-nya itu ada, tetapi bukan, tetapi tidak bisa dijadikan, tanda kutip, menutup, menutup, menutup gaji bulanan, kalau Anda masih satu atau dua tahun, tetapi kalau setelah dua tahun, ini bisa jadi gaji, gaji Anda bulanan, yaitu yang pertama otomatis Anda mendapatkannya dari yang namanya adsense. Percaya atau tidak, adsense itu memang sulit di, pengorbanannya banyak. Dalam arti pengorbanan banyak, ketika kita bermain adsense, ekspektasi kita tidak sebagai, tidak bisa langsung, oh adsense penghasilan utamanya dari adsense. Tidak. Tetapi, adsense itu adalah long term income. Adsense itu tidak bisa, kita ambil hikmahnya, hikmahnya. Kita ambil sebagai pendapatan utama, kalau masih satu sampai dua tahun. Karena ada beberapa hal. Contohnya, adsense-nya sedikit, traffic-nya sedikit, kemudian, konten-nya sedikit. Itu, hal-hal yang membuat kita adsense tidak bisa langsung banyak. saya adalah tipe orang yang, tanda kutip, kalau Anda income bloggingnya dari adsense banyak, saya bisa yakin, tidak hanya dari satu blog, atau, bukan hanya dari, bukan, hanya, satu atau dua bulan saja. Tetapi, sudah bertahun-tahun. Seperti itu. Ini yang pertama, adsense. Siapa ini yang pakai adsense? Saya rasa, hampir semuanya ngejarnya sih, adsense. Kemudian yang kedua, ini yang lumayan besar. Ini yang, tanda kutip, nomor dua, cepat, instan, bulanannya dapat, yaitu dari afiliasi links. Apa itu afiliasi links? Afiliasi links itu adalah, Anda mengikuti links dari beberapa sumber. Contoh, kalau di saya, saya dulu itu sangat, pendapatan terbesar saya, afiliasi links, karena saya adalah, mengambil affiliate dari sebuah provider hosting domain. Itu sangat besar, karena dulu need saya adalah teknologi. Kemudian, kalau kita ngomong affiliate link yang lain, boleh dalam bentuk reseller hosting domain, ataupun affiliate link produk. Misalnya, Anda mengikuti sebuah komunitas yang menjual produk herbal. Anda boleh menggunakan afiliasi link. Nantinya bisa Anda tempatkan di blog Anda, baik itu dalam bentuk postingan, Anda review, ataupun dalam bentuk landing page. Itu bisa Anda tempatkan dari situ. Kemudian yang ketiga, ini kalau beberapa teman nyebutnya content placement, tapi nantinya content placement ini saya bagi beberapa. Nomor tiga adalah penempatan iklan. Penempatan iklan, ini Anda, website Anda ditempati iklan, yang tanda kutip, bukan dari adsense. tetapi orang Anda menawarkan pihak ketiga, Pak, misalnya Anda mau ngiklan di website saya, Anda tunjukkan trafficnya berapa per hari, kemudian yang bersangkutan mau ngiklan, minimal 100 ribu per bulan, satu iklan 100 ribu per bulan, satu iklan 100 ribu per bulan, bagaimana kalau 20 iklan Anda masukkan ke dalam website Anda. Itu sudah menjadi penghasilan Anda per bulan secara rutinnya. Iklan ini penempatannya ada banyak, baik itu ada di artikel, ataupun ada di sidebar, ataupun ada di header, atau footer, itu banyak banget. Kemudian yang keempat, yaitu bekerjasama dengan agensi, salah satu blog saya, akhirnya sampai sekarang diambil oleh agensi, yaitu agensi menawarkan kepada saya untuk manage blog saya. Tujuannya adalah ketika agensi ada iklan, ketika agensi diminta tolong marketing, maka blog manajemen itu menghubungi saya untuk memberikan artikel backlink, ataupun artikel-artikel support mengenai produk tersebut, kalau Anda ingin bekerjasama dengan agensi. Ataupun agensi ini bisa jadi sebuah komunitas yang nantinya akan memberikan konten ide untuk blog Anda. Kemudian yang kelima, Anda bisa menjual produk, baik itu produk digital, ataupun produk fisik. Anda bisa menggunakan blog Anda untuk menjual barang-barang Anda, ataupun layanan seperti kalau misalnya Bu Yacinta, Bu Yacinta Atuti ini pintar gambar, maka Bu Yacinta bisa menggunakan blog-nya untuk menjual skill-nya, untuk jual jasa desain seperti itu. Nah, kemudian yang ke-6, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda bisa mempergunakan yang namanya New Letter Space dan Membership. Apa itu New Letter Space dan Membership? Saya cek dulu. Di situ ada Bu Moni, ada Pak Suhel, jadi inilah yang saya lakukan di beberapa member saya, yaitu saya mengirimkan email kepada mereka mengenai update blog saya yang terbaru apa. Kemudian yang kedua, saya melakukan email kepada mereka untuk memberikan informasi promo, untuk memberikan informasi webinar. Kemudian mereka juga mau tidak mau di dalam blog itu, entah Anda menggunakan blogger atau WordPress, silakan Anda lakukan pendaftaran membership blog Anda dalam bentuk subscribe ataupun memang membership yang tanda kutip menjalankan sistem member-nya. Apakah ini efektif? Efektifnya ini adalah ketika Anda melakukannya secara rutin. Anda bisa menggunakan beberapa platform untuk newsletter and space membership ini. Kemudian yang terakhir, Anda kalau mempunyai blogger, pastikan Anda juga jalankan yang namanya social media. Seperti hanya saya lihat di Blogger Hub ini, Instagram-nya juga sangat berjalan. Saya sempat mengintip insek dari social medianya Blogger Hub ini, rupanya banyak visitor, banyak visitor yang bukan dari followers mereka, masuk hanya dari postingan-postingan yang dibuat. Sehingga pastikan Anda menggunakan social media sebagai platform, sebagai marketing dari blogger Anda. Nah, saya rasa kita akan membahas satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh hal ini kurang lebih di 30 menit berikutnya karena waktunya hanya satu jam sambil saya baca-baca pertanyaan. Nah, seperti itu Mbak Yayang. Jadi kurang lebihnya... Terima kasih, Mas Adi. Jadi bisa kita lanjut ke sesi tanya-jawab biar lebih detail. Boleh, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mas. Ada dari Pak Asti Intan. AdSense yang saya sudah berbulan-bulan tidak pernah ada notif di-approve atau ditolak. Apa harus remove dulu atau bagaimana, Mas? Gini, saya bukan ahlinya AdSense. Kalau tanya AdSense sudah berbulan-bulan tidak pernah di-notif atau di-approve, apakah remove dulu, adjun ulang, atau bagaimana? Saya kurang paham bagaimana dengan saran yang lain, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, saya akan melakukan pengajuan ulang. Karena Pak, seingat saya, AdSense itu tidak ada notifikasinya hanya dua berhasil ataupun dibatalkan ataupun ditolak. Seperti itu. Mungkin alasannya berbenah website seperti ini. Ada banyak orang yang AdSense itu kalau pengalaman saya, mungkin beberapa ahli, seperti Mas Titis, salah satu tim saya yang ada di sini, ketika meng-approve AdSense, hanya butuh tiga sampai empat minggu langsung approve. Berbenah website, itu banyak yang harus dilakukan. Contohnya, memperbaiki tampilan, UI, UX, kalau kita ngomong konten, kemudian memperbaiki kecepatan, kemudian yang terakhir adalah memperbaiki struktur. Salah satunya adalah Anda menambahkan Google Analytics Code ataupun Google Search Console Code Tag. Nah, itu yang harus diperbaiki. Kalau saran saya sih, mending diajukan ulang saja deh. Tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi lebih baik diperbaiki dulu, habis itu diajuin ulang ya, Mas? Perbaiki dengan poin-poin yang strukturalnya harus diperbaiki dulu. Dan jumlah konten. Saya enggak tahu jumlah kontennya pastinya berapa, karena kalau enggak salah, Adsense itu harus ada syarat jumlah konten berapa, dan juga visitor berapa jumlahnya agar Adsense-nya di-approve. Mungkin masih dalam tahap, mungkin masih dalam tahap, apa itu namanya, moderasi mungkin. Biasanya kalau saya itu, saya pribadi, terlama, jadi terlama, itu adalah 6 bulan. Kalau enggak 6 bulan, kalau misalnya Bu Asti atau Mbak Asti ini 6 bulan tidak ada kabar, saran saya ajukan dengan email yang baru. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya, Kak Asti. Berikutnya ada dari Kak Viki, Surabaya. Mau tanya bagaimana triknya supaya artikel yang mengandung affiliate link tidak sampai masuk sandbox-nya Google. Jawabannya adalah di robot.txt. Mas Vikin menggunakan platform apa, apakah blogger, apakah WordPress, tetapi kalau kita ngomong ini, kita ngomong masuk ke Google atau tidaknya, otomatis kan crawl-nya Google itu kan juga, juga bisa mendeteksi seperti itu. Saya kurang paham tekniknya, mohon maaf, tetapi kalau supaya artikel mengandung affiliate tidak masuk ke sandbox-nya Google, perbaiki di robot.txt-nya. Saya cek artikelnya terlebih dahulu. Saya kirimkan lebih sini. Saya kirimkan di kolom chat sambil saya cari. Seperti itu. Silahkan, Mbak. Lanjut. Ya, berikutnya ada dari Kak Prio. Mas, ada case tidak pengalaman soal bikin email marketing plan yang baik dan kendala yang pernah terjadi. Misal, miss goal-nya atau user sama sekali tidak tertarik membuka email kita. Mas, case pengalaman bikin email marketing plan. Oke. Kalau misalnya tidak tertarik, perbaiki di tidak tertarik membuka email, alasannya ada dua. Sebelumnya mohon maaf ya semuanya ya, karena saya habis sakit tipes. Jadi, ini perdana saya setelah lima hari tidak online. Jadi, kalau saya terbatas-batas ataupun keringat ataupun bingung mohon dimaklumin. Seperti itu. Oke. Iya, Mas. Yang pertama, perbaiki di judul. Kemudian yang kedua, perbaiki di ketika mengirim email itu ada subjek, ada yang namanya kan lupakan, detail email. Saya menggunakan, nah inilah, inilah saya, saya itu orang yang belakang belakang. Saya menggunakan mailput karena saya menggunakan DMS WordPress untuk melakukan email marketing. Di mana ketika menggunakan mailput itu, kita tahu berapa persen dari email kita, kita tahu statistiknya, berapa persen dari email kita yang dibuka, berapa persen dari email kita yang diklik, kita menggunakan mailput. Pelajari yang namanya copywriting email marketing, nantinya di situ akan jelas semuanya. Bahwasannya, biasanya orang itu tertariknya dengan kata-kata email yang bertitle apa, kemudian dengan deskripsi apa, di situ ada ilmu tentang email marketing copywriting. Kurang lebih seperti itu. Jadi copywriting itu bukan hanya ada di konten, tetapi juga ada di dalam email marketing. Seperti itu. Semoga menjawab, Mas Krio. Belum ada pertanyaan lagi sih, Mas. Mungkin untuk teman-teman yang mau open mic, boleh langsung saja. Mas Adi juga mungkin boleh cerita, awalnya nge-block itu nulisnya tentang apa sih, Mas? Terus sekarang handle berapa block? Oke, tadi ada pertanyaan saya handle berapa block. Oke, pertama kali di 2006, karena pada waktu itu saya adalah lulusan informatika, saya yang ketikkan adalah kegiatan sehari-hari. Mulai dari bagaimana cara mengakali billing warnet, yang waktu itu masih lumba-lumba itu. Ya, saya punya warnet, otomatis saya membuat artikel tentang itu, kemudian berhubungan dengan IT. Seperti itu. Karena pada zaman itu warnet itu sangat, jangankan sangat mahal. saya masih ingat pertama kali warnet itu satu jam kurang lebih 10 ribu. Nah, ya, saya pertama kali itu. Kemudian yang kedua, yang kedua, saya punya berapa block, sampai sekarang totalnya blocknya ada 100, lebih, tidak sampai 200. Antara 150-an yang aktif. Seperti itu. Nah, Mas, bagaimana sih cara memanage totalnya 150 block itu? Saya menggunakan tools namanya, sebentar, saya buka dulu. Biar, saya itu orangnya berbelak-belakan. Silahkan ketik saja di internet namanya post to plan. Jadi, saya menggunakan post to plan. Post to plan itu adalah salah satu tools yang saya pergunakan bukan hanya untuk posting sosial media, tetapi juga saya pergunakan untuk posting artikel. Seperti itu. Post to plan itu bahkan pengkategoriannya misalnya niche teknologi sendiri, niche artikel sendiri, kemudian niche kesehatan sendiri, semuanya bisa. Jadi, nanti langsung terbagi-bagi ke 150 block itu atau bagaimana mas sistemnya? Karena Alhamdulillah saya punya content writer otomatis content writer itu yang mengirim yang mengirim saya dalam bentuk notepad karena saya tidak menggunakan word atau apa. Saya menggunakan notepad atau wordpad. Nah, dari situ baru saya masukkan ke aplikasi post to plan itu di mana post to plan itu nanti yang akan menyebarkan sesuai dengan schedule-nya masing-masing. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi, intinya adalah kalau kita nge-block semakin banyak blocknya, itu cari saja ide itu dari sekitar kemudian masuk ketikan dalam kalimat kemudian posting. Sudah, itu saja. keren ini mas, 150 block langsung di-handle ya mas ya? Ya, karena content writer-nya ada belasan juga, jadi aman. Berikutnya ini ada Kak Yasinta, pengen tahu cara lebih lanjut tentang newsletter, start-nya gimana ya? Newsletter itu berdasarkan pengalaman saya, dari newsletter saya itu saya berlangganan itu maksimal 5.000 subscriber. Saya memulainya dari penawaran. Memulainya dari penawaran. Kalau dimulainya dari yang sekarang ini yang sampai sudah 4.000an member ini, saya mulainya dari penawaran artikel, kalau Anda subscribe, kalau Anda join ke subscribe itu, maka Anda akan mendapatkan satu buah e-book pembuatan website menggunakan WordPress. Artinya, bagi banyak orang, daripada saya mencari banyak artikel atau pembuatan website yang bingung yang mana yang benar, kemudian cari informasinya bagaimana, maka yang bersangkutan hanya tinggal masukkan nama email, subscribe, data emailnya masuk ke saya, kemudian yang terjadi adalah yang bersangkutan mendapatkan e-book pelatihan, sorry, e-book pembuatan WordPress, seperti itu, itu yang saya mulai. Untuk Bu Yacinta, pertanyaannya adalah Bu Yacinta mempunyai privilege apa? Privilege itu bisa ibu masukkan, bisa ibu buat dalam bentuk PDF, bisa ibu bagikan, misalnya Bu Yacinta adalah ahlinya untuk menghemat keuangan keluarga, buat aja 15 tips, buat aja PDF atau e-book, e-book, 15 tips menghemat pengeluaran keluarga, seperti itu. Silahkan dibagikan gratis, di dalam e-book itu sudah ada namanya copywriting, marketing, dan lain-lain, sehingga e-book itu yang orang bagikan gratis, di dalamnya balik lagi kepada website kita atau blog kita, kurang lebih seperti itu. Jadi harus ada sesuatu yang bikin orang tertarik dulu untuk berlangganan gitu ya, saya rasa sih kalau orang kan bingung kadang-kadang mas, saya mau bagikan orang apa. Benar. Mbak Yayang sendiri profesinya sebagai apa? Sekarang di digital agency handle blogger blogger. Handle blogger. Handle blogger up. Sehariannya ngapain? Apa yang ada jasa lain atau keahlian lain enggak? Keahlian lain senang foto, senang bikin konten. Nah, otomatis Mbak Yayang bisa nih, bisanya 13 cara fotografi menggunakan handphone murah. Nah, dari situ aja, orang kalau mau mendapatkan e-booknya, orang mau mendapatkan artikelnya, otomatis kan harus subscribe dulu, harus kirim yang namanya email. Di zaman digital sekarang, bagi saya ada tiga hal yang sangat penting. Yang pertama adalah email, yang kedua adalah WhatsApp, dan yang ketiga adalah Telegram. Tiga hal ini yang tanda kutip kalau di tim kami, ini adalah karensi terbaru digital marketing. Seperti itu. Itu bisa menjadi leverage bagi beberapa orang. Semoga menjawab ya, Kak Yasita. Ini berikutnya ada Kak Syahsyal, tapi berhubung pertanyaannya panjang banget nih, Mas. Boleh enggak kalau Kak Syahsyal open mic? Silahkan, enggak ada mas. dengar enggak ya kira-kira Kak Syahsyal? Halo. Soalnya pertanyaan lumayan panjang sih. Micnya rusak, Kak. Maaf. Oh micnya rusak. Oke, dibacain aja berarti. Syahsyal Bekasi, Mas, saya masih blogger pemula. Awalnya nge-blog sekedar hobi. Namun sekarang memutuskan untuk memfokuskan blog saya sebagai sumber penghasilan. Tapi saya masih belum tahu, cara bagaimana blog kita bisa banyak dikunjungi orang. Cara seperti apa yang harus dilakukan agar banyak pengunjung. Selain agar ramai pengunjung, apakah ada cara bagaimana agar blog kita nantinya bisa menarik pihak lain untuk mengajak bekerja sama dengan kita. Oke, jadi saya garis bawai. Saya mau peringatkan lagi disclaimer saya, saya orangnya ceplah-ceplah, jadi apa yang saya omongkan ini mungkin fakta, tetapi mungkin agak tabu juga. Yang pertama, caranya seperti apa agar banyak pengunjung. Ada dua cara, cara organik atau cara non-organik. Atau cara ketiga, cara iklan. Anda bisa meramaikan pengunjung dengan cara organik, cara tidak organik atau cara iklan. Cara organik adalah undang orang. Kita tahu bahwasannya blog ataupun website itu agar diketahui banyak orang, maka SEO-nya harus bagus. Kalau kita ngomong SEO, apalagi saya praktisi SEO yang setiap harinya ngurusin SEO, SEO itu yang paling penting konten marketing is queen. Artinya Anda harus kontennya bagus, kemudian marketingnya juga harus bagus. Itu dua hal yang harus kita omongkan kalau kita ngomong secara organik. Kalau tidak organik bagaimana? Simple. Di luar sana banyak sekali jasa suntik visitor website. Saya sendiri pun jualan, karena salah satu divisi saya yang lain itu juga jualan visit website. Jadi hati-hati kalau misalnya Anda dikasih laporan, visit website-nya banyak atau tiba-tiba naiknya tinggi, itu bisa saja hasil dari suntikan yang kita sebut dengan panel. Atau cara ketiga, biar banyak dikunjungi orang, maka lakukan iklan. Saya rasa sih paling aman atau paling enak adalah dengan cara organik, yaitu tingkatkan dengan SEO. Bagaimana cara meningkatkan SEO itu biar biar-biar lain ngajak kerjasama dengan kita. Yang pertama adalah perbaiki dari design. Kita ngomong blog itu ada dua, yaitu orang lihatnya dari device layar ataupun dari device gadget. Apakah blog Anda itu sudah responsif? Sudah responsif. Tantangan yang sekarang dan seringkali tidak jadi poin adalah masalah warna. kadang-kadang karena background-nya putih tulisannya dibuat hitamnya hitam yang pekat. Sebenarnya itu salah. Itu hanya membuat orang semakin capek dan bukannya malah membaca scroll bawah atau membaca artikel lain tetapi itu malah jatuhnya adalah malah ya sudah di skip. Ini mungkin materinya ini bisa ini pernah dan mungkin akan saya bawakan kembali karena ini materi UI dan UX dari sebuah website untuk mendapatkan traffic seperti itu. Nah, tadi sudah UI-nya diperbaiki kemudian responsif timenya atau kecepatan loading websitenya juga diperbaiki kemudian kalau kita mau mengajak kerjasama dengan orang lain jangan lupa menaruh hubungi kami sama tentang kami kemudian berilah atau pelajari yang namanya statistik dari website Anda. Anda tidak mungkin bisa mengajak agensi tidak mungkin bisa memberikan misalnya Mas Jadi kalau pengen reja kreatif atau divisinya promo ke website kita nantinya kerjasanya seperti ini. Saya tidak akan terima kalau saya tidak mengetahui statistik dan target visitor Anda seperti apa. Jadi sebelum kerjasama dengan pihak lain kenali dulu website Anda nichenya seperti apa kemudian statistiknya seperti apa agar pihak ketiga itu mau bekerja sama dengan Anda. Kurang lebih seperti itu. Nantinya kalau kita bahas masalah biar banyak dikunjungin itu webinarnya kurang lebih kalau saya di dua jam ini waktunya mepet. Jadi silakan follow aja bloggerhub atau follow Mas Jarad yang sering ikut webinar saya. Seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Syahsyah. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan. Berikutnya ada ini Kak Diestra rekomendasi tema premium yang bagus buat SEO apa nih Mas? Oke kalau kita ngomong tema premium yang bagus buat SEO sebenarnya semua tema itu bagus untuk SEO. Kembali lagi apakah tema tersebut sudah menyediakan tag atau tag-tag SEO atau meta-SEO atau tidak. Karena ada beberapa tema yang saking premiumnya meta meta-tag kemudian strukturnya itu kita harus manual. Rekomendasi seringkali ke member-member saya seringkali ke teman-teman itu ada ada tiga kalau pengen ringan saja menggunakan Hello Elementor kemudian Astra kemudian yang terakhir itu menggunakan Suki seperti itu tema Suki jadi tergantung Anda maunya seperti apa tetapi yang paling banyak dan yang paling sering dipergunakan oleh tim saya untuk desain ataupun untuk optimasi SEO itu kita menggunakan tema Astra selanjutnya ada dari Mas Prio Mas saya pakai WordPress gimana cara bikin konten yang hanya bisa diakses oleh member yang sudah subscribe Mas Prio dan total 49 orang yang sudah hadir malam yang sudah hadir sore hari ini saya mau memberitahukan kalau menulis WordPress tolong huruf W dan P besar karena saya organizer Meetup WordPress jadi saya harus mengingatkan itu itu jadi tugas saya gimana caranya bikin konten yang harus yang hanya bisa diakses oleh member yang sudah subscribe yang pertama Anda boleh menggunakan yang namanya privat jadi kalau Anda posting kemudian di situ ada publish draft atau privat Anda bisa menggunakan privat yang kedua Anda bisa menggunakan yang namanya user role plugin user role plugin user role ini artinya nantinya akan hanya bisa memberikan user-user tertentu saja bisa memberikan leveling user untuk masuk ke beberapa course contohnya kalau di saya di website kelas.raja kreatif yang insyaallah besok sudah aktif karena selama saya battery saya ngerjakan nah itu kalau kita masuk ke artikel pembuatan website level 1 semua orang bisa masuk secara gratis caranya bisa masuk secara gratis Anda harus mendaftar terlebih dahulu tetapi Anda tidak bisa masuk ke user level 2 dan 3 karena Anda harus upgrade levelnya itu saya menggunakan yang namanya plugin user role seperti itu jadi itu user role itu gratis hanya settingannya saja yang harus Anda setting semoga menjawab untuk Mas Krio selanjutnya juga ada dari Kak Sri Mas seberapa penting Alexa dan DAPA sampai sekarang Alexa saya tidak terdeteksi Alexanya tidak terdeteksi sampai sekarang dan seberapa penting saya jawabnya Alexa DAPA itu hanya sebuah skor bukan jangan dijadikan acuan karena itu tidak ada atau bukan dibuat oleh Google oke jadi Alexa DAPA jangan dibuat dari Google tetapi yang harus yang menjadi sebuah poin itu adalah lihat analitik traffic harian Anda kalau di traffic harian Anda tidak terdeteksi Anda tidak dapat statistik itu juga percuma saja seperti itu kalau Anda penting gak si Alexa saya jawab tidak penting bagi saya Alexa itu tidak penting DAPA sedikit penting tetapi bukan berarti penting banget tidak tetapi kalau Alexa di 2020 2021 ini tidak ada efeknya sama sekali seperti itu itu hanya peringkat website secara internasional aja nah kalau DSI pribadi ini Mas mau nanya gimana cara memaksimalkan pendapatan dari ngeblok nih cara maksimalkan kalau pertama kenali dulu aja deh kenali dulu Anda itu bisa membuat blog berapa postingan dalam waktu satu bulan itu yang pertama yang kedua kenali dulu berapa lama berapa berapa sering Anda melakukan marketing dari dari blog Anda karena pertanyaan Mbak Yayang seperti ini Mas bagaimana sih cara saya biar dapat uang banyak ya pertanyaannya ya kalau misalnya Anda diem di rumah aja juga percuma juga maka minimal blog itu lakukan seluruh yang ada di layar ini Anda masukkan AdSense silahkan Anda masukkan Afiliasi Link yaudah cari Afiliasi Link yang memang menguntungkan buat Anda kalau misalnya Mbak Yayang ada blognya sudah pengunjungnya perharinya minimal seribu ya sudah tawarkan ke beberapa lokasi bahkan ada salah satu blog news daerah yang saya handle itu pengunjungnya cuma 2.000 per hari tetapi dia pendapatan tertingginya dari penempatan iklan karena dia berani menawarkan iklan ke toko-toko Pak website saya peringkatnya segini nah Pak gimana kalau website apa itu namanya tokonya Bapak buat banner dipasang di tempat saya pendapatan iklan manajemen dari news lokal ini pendapatannya bisa dikatakan ya angkanya puluhan juta hanya dari penempatan iklan seperti itu maksimalkan dulu kontennya maksimalkan dulu marketingnya baru Anda bisa melakukan semua ini kalau misalnya Anda tidak memaksimalkan konten Anda tidak melakukan marketing maka ya percuma Anda membuat iklan menempatkan iklan kerjasama dengan agency jual produk tapi kalau tidak ada yang datang ya sama saja seperti itu ini juga kaya Sinta masih terkait idealnya berapa pos dalam satu bulan ini bukan ideal kalau saya bukan ideal tetapi saya itu yang namanya digital agency selalu mengaitkan dengan yang namanya bisnis selalu mengaitkan dengan beberapa platform yang lain idealnya berapa pos dalam sebulan saya minimal 10 pos dalam waktu sebulan karena apa karena saya berpegang teguh bahwasannya setiap tiga hari sekali saya harus membuat itu tadi saya kan menggunakan aplikasi yang namanya post to plan tadi dimana post to plan tadi itu sekali posting dia itu bisa langsung ke Gmb Google My Business Twitter kemudian Instagram kemudian Facebook LinkedIn dan lain-lain nah saya jadwalkan minimal tiga hari sekali karena paling rendah paling rendah retensinya itu adalah Gmb Gmb itu kalau lebih dari tiga hari Anda tidak membuat posting Anda akan diberikan notifikasi maka setiap tiga hari sekali itu harus ada postingan postingan yang baru seperti itu 10 postingan itu organik ya mas organik mungkin terakhir nih mas karena waktunya sudah mau habis terakhir closing statement aja dari mas Hadi ini kalau closing statement kalau kita ngomongkan pendapatan dari apakah mungkin pendapatan dari hanya dari blogger itu bisa menutupi atau mengalahkan namanya gaji bulanan atau MK saya jawab mungkin asalkan Anda benar-benar menjalannya sebagai pekerjaan yaitu minimal 8 jam sehari atau 40 jam sehari kemudian Anda mendalami yang namanya konten copywriting Anda mendalami desain Anda mendalami experience dan yang tidak kalah penting adalah Anda harus melakukan marketing juga seperti itu makasih banyak untuk Mas Hadi dan teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini mungkin terakhir kita bisa open mic-nya eh open kameranya buat foto bareng ya biar kelihatan nih siapa aja yang ngikutin yuk boleh open kameranya teman-teman nah ini kan kelihatan nih muka-mukanya ya Mas ya Kak Rizka mungkin udah mulai ya foto yuk boleh pose dulu teman-teman satu dua tiga ya terima kasih sekali lagi untuk Mas Hadi yang sudah berkenan mengisi acara pada sore hari ini dan terima kasih untuk teman-teman ya terima kasih untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk hadir di webinar kita selanjutnya sampai jumpa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati